hai 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 Assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh salatnya Bapak Allahumma Salli'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma Salli'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Bapak siapa dari mana Bapak Wildan dari pangerang baik silahkan langsung bertanya kepada bu ya Ya Buya Semoga Buya Selalu dalam hidup Amin Ini Buya Mau tanya bagaimana Sekarang kita Minta maaf kepada seseorang yang Mungkin kita itu Gak bakal ketemu lagi dengan orang tersebut Contohnya Suatu ketika kita kan Pulang kerja gitu Buya Di perjalanan Kemudian kita itu marah Karena sebuah kesalahan di jalan Kadang ada begitu Kemudian kita merasa itu adalah Sebuah kesalahan Buya Kita ingin minta maaf tadi kan Gak tau mungkin kita ketemu atau enggak Bagaimana caranya Buya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Hendaknya semua dari kita itu Mudah merasa bersalah Agar kita mendapatkan dua faedah Yang pertama mudah meminta maaf Yang kedua Berwasfada hati-hati agar tidak melakukan kesalahan Sifat baik yang Anda miliki Anda salah dengan orang yang Anda tidak tahu di mana rimbanya Siapakah dia Di jalan subhanallah Anda melakukan sebuah kesalahan Akhirnya terasa di dalam hati Anda Kesalahan ini Berarti itu iman Seruan iman di hati Anda Anda ingin minta maaf Bagaimana caranya Jika permasalah adalah urusan keuangan Urusan harta Urusan uang Maka Anda keluarkan Mengambil barangnya orang Dan Anda tidak ketemu lagi orangnya Anda keluarkan Senilai apa yang Anda ambil Berikan ke tempat yang baik Dan niatkan ini sedekah untuk orang tersebut Keluarkan Anda mengambil uang misalnya 10 ribu Anda tobat orang yang tidak ketemu Bagaimana saya cari Saya ingin mengembalikan Saya tidak mau haram Keluarkan dari koca Anda Letakkan di tempat kebaikan 10 ribu Cuma Kalau nanti ketemu orangnya Anda harus mengganti lagi Kalau tidak ketemu Anda sudah tidak dosa lagi Tapi jika kasusnya adalah Anda melakukan kesalahan Mungkin nyinggol orang Naik motor Nyakiti Mungkin pasti sakit Karena kepala Waduh Gimana ini Anda pas Lambai kawan Anda Tak tahu Anda orang kena Plak Terus hilang Sangat ngebutnya Anda menyesal Oh ya Baik Orang harus seperti itu Merasa bersalah Cuma bagaimana Minta maaf Kita tidak mungkin Mencari orangnya Diumumkan Repot Caranya adalah Pertama adalah Beristifarlah Anda Untuk Anda Dan untuknya Mintakan ampun kepada Allah Yang kedua adalah Doakan Selesai Mintakan ampun kepada Allah Selesai Seolah-olah Anda Minta maaf kepada dia Minta Ya Allah Ampunilah orang yang tadi Telah aku sakiti Dan aku tidak bisa mencari Ampuni dia Ya Allah Ampuni dia Maka itu menjadikan Allah mengampuni Anda Dan doakan setelah itu Mohonkan ampun untuknya Allah Amin Amin Atau haji Amin Tawafnya Nginjek Kepala orang Bisa jadi Laki sucut Anda Konsen dengan Ka'bah Kena lehernya orang Sudah itu Didorong lagi Anda oleh orang lain Nggak bisa Minta maaf Ya Allah Ampun ya orang itu Ya Allah Seperti itu Dan doakan Seperti itu Wallahu'ala Bisa